assalamualaikum selamat datang di channel dapur serbabisa di video kali ini saya akan membuat kue lapis gula merah nah mau tahu cara buatnya tonton videonya sampai habis ya dan jangan lupa subscribe like comment channel YouTube dapur serbabisa agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami terima kasih langkah pertama kita merebus santannya terlebih dahulu disini saya sudah menyiapkan 900 ml santan saya ambil dari satu butir buah kelapa ukuran sedang kemudian tambahkan dengan 150 gram gula pasir setengah sendok teh garam dan dua lembar daun pandan yang sudah diikat atau disimpul seperti ini nyalakan kompor gunakan api kecil aja agar santannya enggak mudah becah ya kita masak santan sampai semunga gula larut dan sampai satu kali mendidih aja ya nah bisa dilihat ya ini sudah satu kali mendidih kemudian kita matikan kompornya kita aduk-aduk dulu ya agar uap panasnya berkurang dan busa dari santannya itu hilang nah ini sudah cukup ya ini kita sisihkan atau kita diamkan terlebih dahulu sampai santannya dingin ya siapkan wadah kemudian kita masak santan sebanyak 900 ml sama ya takarannya kemudian tambahkan dengan 150 gram gula merah atau gula jawa setengah sendok teh garam dan dua lembar daun pandan kita masak menggunakan api kecil aja jangan lupa untuk terus diaduk agar santannya itu enggak pecah ya kita masak santan sampai gulanya larut dan satu kali mendidih aja nah bisa dilihat ya ini santannya sudah satu kali mendidih kemudian kita angkat kita matikan kompornya nah seperti ini kemudian ini kita aduk-aduk dulu agar uap panasnya hilang dan buih dari santannya itu turun ya nah seperti ini nah ini sudah cukup kemudian ini kita angkat kita sisihkan dan tunggu santannya ini dingin atau suhu ruang baru boleh kita gunakan ya nah ini santannya sudah dingin suhu ruang ya ini untuk santan gula merahnya atau adonan gula merahnya nanti dan yang berikutnya ini untuk santan putih atau gula putihnya ya nah seperti ini nah ini untuk santan yang warna putih ini akan saya tambahkan dengan 150 gram tepung beras saya menggunakan merk rosebrand kita masukkan tepung berasnya ini bertahap aja agar memudahkan kita saat mengaduk ya nah seperti ini kita aduk-aduk sampai tercampur merata setelah tercampur merata kemudian tambahkan dengan 60 gram tepung tapioca saya menggunakan merk pak tani kita aduk-aduk sampai tercampur merata nah setelah tercampur merata seperti ini kemudian ini adonannya akan saya saring ya untuk memastikan benar-benar tidak ada bagian yang bergerindil nah kemudian untuk adonannya warna putih ini saya beri sedikit pewarna putih makanan nah seperti ini kemudian kita tambahkan dengan secukupnya air kita aduk-aduk sampai tercampur merata dan kita masukkan ke dalam adonan yang warna putih nah seperti ini ya nah ini sudah cukup kita sisihkan terlebih dahulu nah ini untuk adonan yang gula merah juga sama ya kita tambahkan dengan 150 gram tepung beras saya menggunakan merk rosebrand kita masukkan bertahap aja sambil kita aduk-aduk nah seperti ini kita aduk-aduk sampai tercampur merata setelah tercampur merata tambahkan dengan 60 gram tepung tapioca nah seperti ini ya kita aduk-aduk sampai tercampur merata juga kemudian ini adonannya sama kita saring untuk memastikan benar-benar tidak ada bagian yang bergerindil dan kotoran dari gula merahnya ya nah seperti ini ya kemudian untuk menambah warna untuk adonan yang gula merahnya ini saya beri sedikit pewarna coklat ya ini opsional aja boleh pakai atau tidak nah ini sudah cukup adonannya sudah bisa digunakan ya kemudian kita siapkan cetakan ya untuk cetakannya saya menggunakan cetakan dengan motif ulir seperti ini kemudian untuk cetakannya ini kita olesi menggunakan minyak goreng agar kuenya nanti tidak lengket di cetakan ya setelah selesai di oles minyak goreng ini adonan warna putihnya saya ambil sebanyak 1 sendok makan nah seperti ini kita masukkan ke dalam cetakannya nah seperti ini ya nah ini sudah selesai ini siap untuk dikukus sebelumnya saya sudah memanaskan kukusan atau kelakatnya ya kalau kukusan atau kelakat di rumah itu tutupnya datar usahakan lapisi menggunakan kain bersih agar uapnya itu enggak menetes di kuenya kemudian untuk apinya saya menggunakan api sedang nah ini untuk kukusannya sudah benar-benar panas ya bisa dilihat kemudian kita masukkan atau kita tata cetakan yang sudah kita beri adonan warna putih tadi nah seperti ini kemudian ini kita kukus selama 5 menit atau sampai matang ya nah ini sudah 5 menit dikukus dan ini sudah matang ya enggak ada permukaan yang basah kemudian ini kita tuang adonan yang warna coklat sebelumnya adonannya harus kita aduk-aduk dulu ya agar tidak ada bagian yang mengendap di bawah kita tuang adonan warna coklatnya ini kurang lebih sama satu sendok makan jadi pertakarannya saya menggunakan satu sendok makan ya nah seperti ini kemudian ini kita kukus lagi selama 5 menit atau sampai matang nah ini sudah matang ya sudah 5 menit dikukus kemudian sama kita aduk-aduk dulu adonan warna putih kemudian ini saya tuang lagi dengan takaran satu sendok makan ya nah jadi seperti ini ya kita selang-seling antara warna putih kemudian warna coklat dari rasa gula merahnya kemudian warna putih begitu seterusnya ya sampai adonannya atau cetakannya itu benar-benar penuh nah seperti ini kemudian sama kita kukus lagi selama 5 menit atau sampai matang nah ini sudah matang ya bisa dilihat kemudian sama kita aduk-aduk dulu adonan yang rasa gula merah kemudian kita tuang dengan takaran satu sendok makan nah seperti ini ya nah ini sudah layer atau tahap terakhir atau adonan tahap terakhir kemudian ini kita kukus dengan waktu 10-15 menit agar kuenya benar-benar tanak ya nah seperti ini nah ini kuenya sudah matang ya bisa dilihat kemudian ini akan saya angkat nah seperti ini ya Nah ini hasil kue lapis gula merahnya kita biarkan suhu ruang dulu baru boleh kita keluarkan dari cetakan nah ini kue lapis gula merahnya sudah dingin ya ini akan saya keluarkan dari cetakan nah kita ambil tusuk gigi kita letakkan di sela dari cetakannya nah otomatis ini kuenya akan keluar nah seperti ini ya hasilnya bisa dilihat ini cantik banget hasilnya dari total semua bahan kan menghasilkan kurang lebih sebanyak 35 picis ya jadi total dari hasilnya itu dipengaruhi dari besar kecilnya cetakan ini dia kue lapis gula merahnya sudah jadi bisa dilihat ya cantik banget warnanya aroma dari gurih santan dan gurih dari gula merahnya itu berasa banget ya dan cantik banget cara membuatnya juga mudah simple nggak ribet dan ini kenyal bisa dilihat kenyal lentur lembut banget ya ini wangi banget nah ini lembut banget ya kenyal lembut Bismillahirrahmanirrahim ini mantap banget ya ini enak banget gurih manis legit cara membuatnya juga mudah ini enak banget ini cocok buat ide jualan atau buat suguhan kalau ada tamu di rumah selamat mencoba di rumah ya terima kasih sudah menonton semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu di video-video kami selanjutnya terima kasih sampai ketemu di video-video kami selanjutnya terima kasih selamat menikmati